. Polres Subang mendalami kasus ibu hamil ditolak di RSUD Subang karena kamar icu yang penuh. Kapolres Subang, AKBP Sumarni, mengatakan, pendalaman dilakukan untuk mencari informasi dan mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak. Dalam penyelidikan itu, polisi akan mendata hingga mencari informasi keterangan pihak terkait. Selain itu, kata dia, pendalaman juga dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana berupa pembiaran atau kelalaian oleh petugas kesehatan dalam kasus. Itu, seperti misalnya, pengumpulan bahan keterangan informasi, apakah ada unsur pembiaran. Kalau ada unsur pasal yang dilanggar bisa kena saksi. Sementara itu, dalam kasus ini, kata Sumarni, belum ada pihak yang membuat laporan polisi. Sebelumnya, Kurniasih 39 tahun, seorang ibu hamil mau melahirkan ditolak di RSUD Subang. Dirut RSUD Subang Ahmad Nasuhi berdalih, Kurniasih tidak bisa dilayani di RSUD Subang karena pada hari kejadian, ruang icu sedang penuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!